selamat menikmati saya mau ngapain nah saya mau berbagi podcast pertama saya nih yang berjudul kaum milenial sebagai harapan bangsa mendengar kata kaum milenial kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian pastinya generasi pemuda bukan yap kaum milenial merupakan salah satu generasi penerus ataupun pemuda yang diharapkan oleh banyak orang untuk dapat membawa negeri ini ke arah yang lebih baik lagi kita adalah generasi muda penerus bangsa kita menjadi harapan masa depan dari negara ini sebagai harapan bangsa seharusnya kita memberikan prestasi sebagai bukti bahwa kita mampu meneruskan estafet kepemimpinan negeri ini selain itu pemuda juga merupakan ujik tombak bagi masa depan bangsa untuk menjawab tantangan ke depan yang lebih baik agar negeri ini semakin maju sangat dibutuhkan generasi muda yang berkepribadian hubur berbudi pekerpi dan mampu mengembangkan ilmu yang dimiliki pengalaman ilmu dengan baik dan kreatif akan membuat daya saing bangsa di masa depan akan menjadi lebih baik Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman suku dan budaya serta memiliki wilayah yang luas pastinya Indonesia juga banyak memiliki generasi pemuda yang banyak memiliki kreativitas dan inovasi untuk dapat memajukan negeri ini kita sebagai kaum milenial juga sebagai harapan bangsa harus dapat menciptakan ide-ide kreatif untuk memajukan negeri ini contohnya kita sudah berada di area globalisasi dimana petanggian teknologi menuntut kita harus dapat menggunakan serta memanfaatkannya dengan sebaik mungkin nah dengan teknologi tersebut banyak yang bisa kita lakukan seperti membuka peluang usaha generasi muda dimanapun berada pastinya tidak asing dengan smartphone dong ya apa yang bisa kita lakukan dengan benda tersebut kita bisa berkomunikasi dengan smartphone bahkan kita bisa melakukan pemasaran loh gimana caranya? hanya dengan membuka peluang usaha dong ya misalkan nih kamu ingin berjualan kamu ingin menggunakan media tersebut sebagai sarana penjualan online kamu tanpa harus menyewa toko dan modal yang cukup besar kamu sudah bisa berbisnis dan tanpa kamu sadari dengan salah satu cara seperti itu kamu telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada namun sayangnya hanya beberapa kaum milenial yang memiliki pemirikiran seperti itu mengapa? karena karena banyak juga kaum milenial yang hanya menggunakan teknologi namun tidak memanfaatkannya hasilnya mereka tidak akan berkembang dan hanya menonton seperti itu nah tugas kita sekarang kita harus bisa mengajak kaum milenial lainnya agar dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin tidak hanya berbisnis bahkan kecanggihan teknologi juga bisa kita manfaatkan untuk mencari informasi tentang apa yang harus diperbaiki dan dibutuhkan oleh bangsa ini dengan begitu setidaknya kita telah membantu dan menunjukkan cita-cita bangsa loh teman-teman bayangkan kalau kaum milenial yang ada di negeri ini memiliki pemikiran seperti itu pastinya negeri ini akan terus berkembang dan memiliki kemajuan yang signifikan kita juga harus menjadi contoh untuk generasi lainnya dan mengajak mereka untuk dapat memajukan bangsa ini bangsa kita tercinta yaitu Indonesia kita harus bangga menjadi kaum milenial Indonesia teman-teman karena kalau kita saja tidak bangga gimana kaum milenial yang ada di negara lainnya mau melihat kemajuan bangsa yang telah kita lakukan apalagi pada masa pandemi COVID-19 seperti ini kita harus benar-benar ekstra dalam memanfaatkan teknologi mengapa demikian? pemerintah telah menetapkan untuk menghindari kerumunan banyak orang dan wajib mematuhi protokol kesehatan semua kalangan dituntut untuk dapat menggunakan teknologi mulai dari lembaga pendidikan, dunia pekerjaan, dan lain sebagainya ada yang belajar dari? dikerja dari rumah? nah itu adalah contoh dari pemanfaatan teknologi teman-teman sebenarnya kecanggihan teknologi ini memiliki dampak positif dan negatif juga loh teman-teman semua itu tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi yang ada semoga teman-teman semua dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk hal-hal positifnya agar kita bisa berkontribusi untuk membangun negeri ini ayo kita ajak teman-teman lainnya untuk menggunakan teknologi untuk hal-hal positif agar terhindar dari dampak negatifnya kaum milenial membangun negeri, kaum milenial harapan bangsa podcastnya sampai disini dulu ya teman-teman jika ada penyampaian saya yang salah mohon dimaafkan karena disini saya juga masih belajar semoga kita dapat menjadi kaum milenial yang dapat membangun negeri ini ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati